Ketua Stasiun MNC Grup Bandung, Haji Karmani, menggelar acara syukuran dan berbagi kebahagiaan kepada 50 orang anak yatim piatu sekaligus perpisahan di masa terakhir jabatannya yang diadakan di halaman gedung stasiun RCTI, Kampung Gandrung, RW10 Desa Jambudipa, Kecamatan, Cisarwa. Dalam acara tersebut hadir perwakilan dan ramil Cisarwa, perwakilan Kapolsek Cisarwa, tokoh masyarakat, tokoh agama, para karyawan RCTI Jakarta, juga tamu undangan dari semua stasiun TV di daerah sekitar. Berselesai melancarkan tugas di MNC Grup ini adalah Bapak Karmani berserta Bapak Haji Selaku Sekuriti. Untuk itu kenang-kenang ini kami berikan kepada mereka berdua. Terus selanjutnya, di sisi lingkungan pecah maupun di sisi masyarakat. Dikatakan Haji Karmani, selama 31 tahun beliau mengabdi di RCTI, banyak pengalaman berharga dan persaudaraan, kekeluargaan juga menjalin komunikasi dengan warga sekitar. Beliau pun bersyukur selama 31 tahun dalam masa tugasnya berjalan lancar. Ini adalah hati perpisahan mungkin saat-saat terakhir. Saya berhabis di RCTI, MNC Grup selama 31 tahun. Dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan berkah yang berumada kami. Maka pada hari ini kami mengumpulkan karyawan, teman-teman, keluarga, saudara, sahabat, dan anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak yatim dari Pantra Asuhan, dan anak yatim yang ada di sekitar sini sekitar 50 orang sebagai ucapan syukur kami dan berbagi kebahagiaan dengan mereka. Ini adalah satu pengalaman yang berharga, satu persaudaraan, pertemanan, dan juga kekeluargaan di antara karyawan dan juga menjalin komunikasi dengan warga masyarakat. Ini adalah tugas kami yang kemudian selama 31 tahun berjalan lancar tanpa kendala. Saya ke depan, mudah-mudahan selepas saya, pengganti saya bisa meneruskan apa yang telah saya rintis selama ini, baik untuk masyarakat, untuk pelindungan, juga bisa lebih sukses, dan SDTI yang bisa grup berseja di udara menjadi kebahagiaan bersama. Dari Kampung Gandrung, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Dudik Kotok, Hadas TV, mengabarkan.